Intro Hai Pemirsa, apa kabar? Senang bisa kembali menjumpai Anda di GoHealthy Cara tepat hidup sehat, seperti biasa mari kita belajar Mengenai kesehatan ya Jika ada masalah, mari kita atasi masalahnya Dan cari solusinya, hanya disini di GoHealthy Oke, Pemirsa Jika Anda ingin berbagi langsung Masalah kesehatan Anda di studio bersama kami, boleh loh Silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda ya Malah alamat email ini Nanti kami akan atur waktunya Supaya Anda bisa langsung datang ke studio kami Oke, bersama saya disini ada dua operasi kesehatan Yang pertama hari ini kostelannya sportif sekali Ada Mas Boy Abidin Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kak Ronald Dan juga ada Mbak Preti, siasupali Mbak Preti, apa kabar? Baik, Kang Ronald sendiri bagaimana? Baik dong, sehat Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana Simak tips dari saya dan Mas Boy Abidin Agar hidup Anda menjadi lebih sehat Nah, narasumber kami kali ini tidak ada di studio Tapi kan zaman sudah canggih ya Kami terhubung secara online bersama Pak Robert Tambunan Yang ada di Medan Pak Robert, apa kabar, Pak? Kabar baik Sebelum kita akan mulai Perbincangan di episode kali ini Ini ada Apa ya Anggapan di masyarakat Yang belum tentu benar Soal kesehatan Yang pertama pertanyaannya adalah Saya tanyain dulu ke Pak Robert Kopi meningkatkan resiko penyakit jantung Apakah Pak Robert Merasa ini pernyataan benar atau salah? Benar sekali, Pak Wah, coba-coba-coba Penjelasannya kira-kira gimana Sepemah-emahan Bapak nih? Waktu saya masih di nasi itu Saya minum kopi Mau sampai tujuh gelas satu hari Pokoknya bertemu dengan kawan di rumah kawan Tetap saya minum kopi Akhirnya setelah menjelang saya mau Pensiuni itu, Pak Ya kena dia jantung Jawabannya adalah benar Tadi kalau Pak Robert menjelaskan berdasarkan dengan pengalaman yang dialami oleh beliau Kalau disini saya mau memberitahu kepada pemirsa di rumah Batasannya berapa banyak sih yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung Jadi bila kita mengonsumsi kopi secara berlebihan Lebih dari 4 cangkir kopi Atau setara dengan 400 mg kafein Ini memang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung Loh kok bisa? Nah karena kafein yang berlebih ini sendiri Sebenarnya dapat memicu penurunan fungsi dari sel-sel yang menyusun pembuluh darah Jadi kalau kita lihat ya pembuluh darah kita itu kan ibarat kata kayak pipa Nah pipa ini itu terdiri dari 3 lapisan Lapisan yang paling terdalam ini disusun oleh sel-sel terkecil Nah kafein yang berlebih dapat mengganggu fungsi sel-sel yang menyusun lapisan paling dalam yang ada di pembuluh darah Nah apa akibatnya fungsinya terganggu sehingga elastisitas pembuluh darah itu menjadi terganggu Pembuluh darah cenderung mengalami kekakuan dan terjadi fasokonstriksi Apa sih itu fasokonstriksi? Faso artinya pembuluh darah konstriksi Berarti dia berkonstriksi, dia mengecil Secara diameternya itu terjadi perubahan Yaitu mungkin dulu pembuluh darahnya sebesar segini ya diameternya ya Menyempit? Iya karena over kafein jadinya dia menyempit Apa yang terjadi? Tekanannya menjadi meningkat Beban kerja jantung bisa meningkat Tensi meningkat Irama jantung meningkat Bahkan bisa terjadi irama jantung yang tidak beraturan Nah intinya adalah kita boleh mengonsumsi kopi Tapi tetap ingat Batasan maksimalnya untuk orang normal yaitu 4 cangkir kopi Atau setara dengan 400 miligram kafein Ya ini berita baik nih ya buat para penggemar kopi Ya kafein terutama Jadi ada maksimalnya ya Jadi boleh dan perlu juga diperhatikan Kalau bisa kopinya jangan ditambahin lagi nih ya Tambahin gula Nah itu tambah risiko lagi loh Jawaban untuk pernyataan kopi meningkatkan resiko penyakit jantung adalah Benar Oke pernyataan yang kedua yang berada di masyarakat adalah Makanan pahit bisa membuat anda terhindar dari diabetes Mungkin logikanya diabetes gulanya tinggi pakai makanan pahit bisa ternetralisir kali ya Mungkin gitu logikanya Saya tanya dulu ke Pak Robert Pak Robert Bapak merasa pernyataan ini benar atau salah? Ya karena saya mengkonsumsi apa namanya itu Buah pari ya Buah pari ya Nah jadi menurut saya itu Ya benar Benar? Mas Boy ini benar atau enggak? Ya ini salah ya Salah Salah Jadi sebenarnya pemirsa ya Seberapa banyak kadar gula Ya gula itu bisa macam-macam Karbohidrat itu kan bisa nasi, bisa roti, bisa mie ya Kemudian makanan-makanan yang manis-manis Itu yang mengandung gula Sebanyak apa yang kita makan Itulah yang akan masuk dalam darah kita Meskipun kita makan pahit-pahit setelah itu Itu tidak akan menetralisir Jadi tetap harus konsumsi Makanan yang mengandung gula, karbohidrat itu secukupnya Oke Pemirsa jelas ya Jadi jawaban untuk pernyataan Makanan pahit bisa membuat Anda terhina dari diabetes Jawabannya adalah Salah Oke Nah sekarang baru kita belajar dari Riwayat kesehatannya Pak Robert Supaya kenal Supaya tahu bagaimana kisahnya Kita saksikan tayangan yang satu ini Robert Tambuna Sudah bertahun-tahun lamanya Robert memiliki masalah jantung Tepatnya ini terjadi sejak 18 tahun lalu Kala itu Ia memiliki kondisi aritmia atau detak jantung yang tidak beraturan Dan tanpa disadari Hal ini membuat Robert mengalami pengentalan darah Hingga akhirnya Berbagai masalah kesehatan mulai dihadapi oleh Robert Dan puncaknya Terjadi pada tahun 2021 kemarin Ketika Robert terinfeksi COVID-19 Kala itu Ia diberikan penanganan untuk mengendalikan gula darah Sementara Robert merasa dirinya tidak memiliki masalah diabetes Ia pun langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut Terkait kondisi tubuhnya Dan benar saja Bukan hanya gula darahnya yang tinggi Tetapi tensinya juga tinggi Sontak Robert langsung lebih ketat dalam menjaga kesehatan Ia pun rutin menggunakan teknologi laser Dan berkat usahanya Kini kesehatannya sudah jauh membaik Pak Robert Waktu rasa itu sedang ada di badan Bapak yang dirasakan apa sih Pak? Perasaan saya itu Pak tidak enak Waktu itu Jantung itu selalu berdebar-debar Dan terakhir Saya masuk rumah sakit di Medan ini Untuk dipasang ring Diketeter di sana Ternyata penyumbatannya itu hanya 60% Sehingga tidak dipasang ring Oke baik Setelah itu Pak Saya kena COVID itu Tahun 2021 Di situ di EKG Masih ritmenya itu Masih belum pas Gitu Pak Oke Dari riwayat kesehatan juga didapatkan Kalau Bapak ternyata punya diabetes Punya gula darah yang tinggi Dan juga punya hipertensi ya Tapi pemirsa Yang harus kita tiru dari Pak Robert Adalah beliau tidak tinggal diam Dia tahu Aritmia ya Betul ya Pak Sebu ya Betul Jantung yang tidak beraturan ini Bisa membawa hal yang lebih serius Diabetes Bisa bawa hal yang lebih berat lagi Begitupun tensi yang tinggi Makanya Pak Robert Menggunakan teknologi laser Betul Pak Robert? Betul Pak Betul Pak Apa yang Bapak rasakan? Perbedaannya apa? Dulu Ketika belum menggunakan Sama sekarang Setelah menggunakan teknologi laser Nah setelah saya pulang dari rumah sakit Waktu kena COVID itu Pak Iya kan Jadi sering saya menonton Setengah lapan itu Jadi saya langsung pesan Di Jakarta tahun 2021 Sebelumnya saya Pak Nggak bisa tidur Nggak bisa tidur Susah tidurnya Setelah saya gunakan itu Ternyata Ya Dua bulan saya pakai Saya udah bisa tidur Pak Enak sekali tidurnya Oke Jadi yang pertama terasa adalah Tidur menjadi lebih berkualitas Betul ya Pak? Ya tidurnya itu Saya nomor satu itu Ya apalagi yang dirasakan? Tidurnya itu Kualitas itu Ya yang saya rasakan lagi Sayang ada tremor Tremor buku Sampai sekarang itu Udah hilang itu Atau vertigo lah itu Pokoknya kalau saya bangun tidur itu Rasanya kayak mutar-mutar gitu ya Pak Vertigo? Sekarang itu udah nggak ada Sama sekali itu Oh iya satu lagi nih Setelah menggunakan teknologi laser Apa kabar diabetes sama Tensinya? Diabetes saya itu Pak Udah normal sekarang Tensinya pun udah normal Jadi saya Pak Di rumah Pak Udah lengkap semua Untuk periksa Itu bidabetes Periksa ini semua Udah ada di rumah semua Pak Karena kita pengen sehat Ini kita beri apresiasi dulu Karena mungkin Pak Robert ini dulu adalah Mantan anggota TNI Jadi disiplinnya Masih terjaga Gitu Ini patut kita tiru nih Mas Boy nih Betul Jadi kalau kita mau sehat Memang kita harus disiplin Menjaga atau mempertahankan Pola hidup sehatnya Jadi kalau kita bicara teknologi laser Ini pemirsa Ini satu teknologi yang membantu Kualitas darah Pemudara kita menjadi lebih baik Jadi kalau orang tensi tinggi kan tadi Kalau kita lihat Bahwa hipertensi disebabkan oleh Kualitas pemudara yang tidak baik Yang kaku Yang tidak elastis Yang menyempit Nah ini dengan teknologi laser Dengan adanya peningkatan kadar nitrik okside Membuat dinimu darah itu menjadi lebih lentur Lebih elastis Lebih lebar Sehingga tekanan darahnya Akan bisa terkendali Nah kemudian tadi Yang kadar gula darah yang tinggi Teknologi laser ini juga akan meningkatkan Penggunaan teknologi gula darah yang tadi Yang ada dalam darah kita Yang jumlahnya berlebihan tadi Itu di metabolisme Dirubah menjadi energi Sehingga kadar gula darahnya Bisa terjaga dengan baik Tentunya tetap harus diikuti dengan Tadi disiplin Nah ini disiplin Merapkan pola hidup sehat Mulai dari makannya Tibirnya Olahraganya Kemudian faktor stresnya Betul ya Mbak Bretty ya Iya betul sekali Nah disini Tadi saya seneng sekali nih Pas satu Pak Robert bilang Wah tidur saya menjadi lebih enak Karena saya ini orangnya Harus cukup tidur Minimal itu tidurnya 8 jam sehari Atau kalau misalkan dari AH itu Bilangnya minimal 7 jam Untuk para penderita jantung Agar memiliki kesehatan jantung yang terjaga Jadi Saya bisa merasakan tuh Kalau misalkan orang tidurnya kurang Itu pasti ada permasalahan juga Yang nantinya bisa terjadi pada kesehatannya Dan disini teknologi laser bisa membantu Meningkatkan bukan hanya kualitas darah dan pembuluh darah Anda Tapi kualitas tidur Anda juga dapat meningkat Yes Pemirsa Nah resumber kami kali ini Pak Robert Dulunya aktif ya Karena beliau adalah pensiunan dari militer Abdi negara Nah masalah kesehatannya muncul setelah beliau pensiun Ini membuat beliau menjadi khawatir Karena kalau tidak segera diatasi Komplikasi bisa terjadi Apalagi salah satu masalah yang dihadapinya itu adalah Ada penyumbatan di pembuluh darah jantung Nah karena beliau tidak ingin masalah jantungnya semakin memburuk Makanya Pak Robert mengubah pola hidupnya Yang mengikuti 4 pilar hidup sehat Dan memanfaatkan teknologi laser untuk menjaga kesehatannya Nah Pemirsa Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Robert ini adalah dokter laser Ya dari Gogomol Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser Yang bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Ini disarankan nih buat Anda yang punya masalah yang sama seperti Pak Robert Karena beliau ini punya hipertensi dan juga diabetes Atau mungkin Anda punya kolesterol Sama Ya gunakan teknologi laser Harapannya apa? Karena kalau masalahnya bisa teratasi Komplikasinya bisa dihindari Jadi Pemirsa jangan tunda lagi Paksakan untuk menerapkan 4 pilar hidup sehat dalam kehidupan kita Dan gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal kita Untuk mencegah datangnya penyakit Ya mari kita jadikan akulaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita Bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana sekali tinggal hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan real detail bagaimana cara untuk mendapatkannya Dan nanti kalau misalnya Anda sudah punya nih produknya Anda punya dokter laser atau akulaser Anda boleh loh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan Nah produk dokter laser dan juga akulaser ultimate yang asli itu berkualitas Juga bermanfaat Bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Hanya ada di GoGo Mall Pemirsa ya ingat GoGo Mall Jadi ketika Anda ingat teknologi laser yang harus Anda ingat juga adalah dokter laser Akulaser dari GoGo Mall Oke GoHealthy belum selesai kami masih akan kembali Mari kita lanjutkan belajar dari kisah kesehatannya Pak Robert Tambunan setelah yang satu ini Jadi tetaplah bersama kami disini di GoHealthy cara tepat Hidup sehat Tips menjaga daya ingat pada lansia Ingat Tanda-tanda kita hidup adalah kita bergerak Apa saja yang harus bergerak? Gerak fisik Berolahraga Dan gerak fisik itu juga membutuhkan aliran darah yang lancar Aliran darah tidak boleh kental Pembuluh darah tidak boleh kaku Yang kedua adalah gerak pikiran Itu yang berkaitan dengan kepikunan Tetap aktif membaca buku Tetap aktif main catur Tetap aktif berkreasi Melukis Ataupun misalnya kita juga ingin membuat tulisan-tulisan Yang ketiga adalah gerak jiwa Gerak jiwa adalah kita tetap bisa memotivasi orang lain Kita tetap bisa memaafkan orang lain Membantu orang lain Mencintai orang lain Tiga gerak Tapi yang jelas gerak daripada darah Agar alirannya tetap lancar Dengan pola hidup sehat Dan gunakan teknologi Pemirsa kembali lagi di GoHealthy Cara tepat hidup sehat Mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Robert Tambunan Beliau ini adalah mantan anggota TNI Angkatan Darat Sudah pensiun Tapi dulu Ini Pak Mirsa ya Beliau ini memang punya banyak masalah kesehatan Ingat Dulu Jadi beliau ini punya gula darah yang tinggi Punya tensi yang tinggi Pertensi ada Punya gangguan irama jantung Irama jantungnya tidak beratur Atau disebutnya aritmia Iya betul Juga ada Penyumbatan Ada penyumbatan di pembuluh darah jantung Sampai dengan 60% Terus juga ada vertigo Pokoknya itu masalah yang Ini belum selesai Ada masalah baru Ada masalah baru gitu kan ya Pak Robert dulu rasanya gimana Pak hidup dengan banyak masalah kesehatan tuh Pak Saya itu dulu merasa ini Pak Rasanya stres sekali lah Kalau memikirkan penyakit-penyakit ini dulu Dulu waktu masih aktif jadi anggota militer Terus kalau lagi kambuh tuh gimana Pak Tensi tinggi Gula tinggi Vertigo Kan militer gak boleh sakit Pak Harusnya Pak harus gak terus Pak Gimana tuh Kalau dulu hanya jantung itu aja lah Permasalahannya dulu Waktu masih di nasi tuh Pak Oke Gak ada yang lain Jadi setelah pensiun baru datang tuh Rombongan penyakit yang tadi ya Gula tinggi Tensi tinggi gitu Ya begitu Pak Jadi orang begitu masuk masa pensiun ya Kemudian banyak sekali aktivitas yang Berkurang Berubah Ya 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 Yang tadinya mungkin rutin dari pagi Sore di kantor Kemudian ya aktivitas ya bergerak Dan segala macam Sekarang lebih banyak di rumah Di rumah Ya kurang beraktivitas Kurang bergerak Sedangkan makan jalan terus Nah ini akan menyebabkan tadi ya Jantung kita juga tidak terlatih Ya kemudian juga menyebabkan Peningkatan kadar gula darah Peningkatan krestron yang menyebabkan tadi Timbulnya banyak sekali penyakit Ditambah ya dengan faktor risiko Faktor usia Yang memang itu tidak bisa dihentikan Artinya terus berjalan Proses degeneratif Ya pemuda darah menjadi kaku Menjadi sempit Kemudian banyak penyakit-penyakit lain Yang kemudian dialami ya Untuk pria dan juga untuk wanita Apalagi kalau wanita diusaha menopause Dimana estrogen Kadang menurun Ini juga akan menyebabkan Kualitas darah dan mudah darahnya Juga akan banyak berubah Jadi jangan terlena Jangan kemudian diam-diam saja Karena tadi Usia terus berjalan Ya Kalau tidak dijaga dengan baik Maka darah akan menjadi bermasalah Penggunaan teknologi laser ini Akan menjaga Kualitas darahnya Akan tetap terjaga dengan baik Jadi teknologi laser ini Punya tiga sinar warna Ya ada laser merah Ada sinar biru Dan ada sinar kuning Sinar laser ini Kalau dialirkan Atau ditempelkan Atau kita gunakan Dia akan menguraikan Darah-darah yang kental Ya Ini kita lihat Darah yang kental Yang terjadi pada orang Dengan kadar gula darah yang tinggi Atau kadar kolesterol yang tinggi Ini akan diuraikan Ya Kemudian dia akan dicegah Supaya tidak mengental kembali Dan ini akan menjaga tadi ya Supaya tadi sirkulasi darah Menjadi lebih baik Terutama kalau ini terjadi Di jantung tadi Yang dialami oleh parobet Ya Jadi harapannya Tidak ada lagi penyumbatan Berlambung darah di jantung Dan ini bisa juga Kalau dibiarkan Atau tidak dibantu Supaya dia terurai Dia akan menyebabkan Masalah pada otak Ya Kalau penyumbatan di otak Akan jadi stroke Stroke kan dampaknya Juga luar biasa Kemudian kalau terjadi Di ginjal Ini juga akan masalah Jadi gagal ginjal Jadi Menerapkan pola hidup sehat Dan disiplin Menggunakan teknologi laser Ini harapannya Kualitas darah dan bumi darah Bisa tetap terjaga Tidak sampai Timbul komplikasi-komplikasi Yang bisa Ya mengancam jiwa Mengancam nyawa Jadi jangan dipikir bahwa Oh ini saya mau pensiun Jadi saya leha-leha aja deh Jangan demikian Justru pada saat anda pensiun Anda tetap harus bergerak Anda tetap harus berolahraga Dan olahraga disini Harus dilakukan secara rutin Minimal 200 menit Per minggu Untuk olahraga Intensitas ringan Sampai sedang Ditambah dengan Minimal 2 kali Angkat beban Buat yang sudah pensiun Jangan ragu Untuk melakukan Latihan angkat beban Jangan dikira bahwa Oh angkat beban Ini latihan anak muda Enggak demikian Karena sudah ada nih studinya Dari Harvard Yang mengatakan bahwa Dengan ditambah minimal 2 kali angkat beban Itu bisa menurunkan Resiko kematian Sampai 50% Nah setelah itu Semua dikerjakan Tingkatkan juga Kesehatan darah Dan pembuluh darah anda Salah satunya adalah Dengan menggunakan Teknologi laser Teknologi laser yang digunakan Untuk oleh parobet Ini digunakan pada Area pergelangan tangan Disini ada 2 pembuluh darah yang besar Dan ada titik-titik akupuntur Yang apabila Distimulus dengan Menggunakan teknologi laser Maka bisa mendatangkan Manfaat yang baik Untuk kesehatan kita Pembuluh darah menjadi Lebih terbuka Tekanan darah bisa menjadi Lebih terkendali Metabolisme terjaga Lebih optimal Sehingga Energi yang dihasilkan Ini memadai Untuk Menjalani aktivitas Sehari-hari Terutama yang sudah pensiun Terlebih lagi Gula darah dan kolesterol Menjadi lebih terkendali Jadi Untuk pemirsa di rumah Ayo jaga kesehatan Sedini mungkin Persiapkan diri kita Sebelum pensiun Agar kita tetap sehat Dan bugar Di usia lanjut Dengan menggunakan teknologi laser Oke Yang sudah merasakan manfaat Dari teknologi laser itu banyak Bukan hanya Pak Robert Tapi juga kisah yang satu ini Merasa Lemes Kurang gairah Dan lebih banyak Tidurnya Karena letih Terutama dari kualitas Hidup saya Kualitas tidur saya Menjadi lebih baik Tensi saya Menjadi jauh lebih normal Lebih stabil Jadi saya meyakini Bahwa peran teknologi Bagi peningkatan kualitas hidup kita Peningkatan kualitas kesehatan kita Amatlah penting Jadi anda kapan pakai teknologi laser pemirsa Jangan tunda dong ya Oke mungkin anda baru saja bergabung Mari kita belajar Sekali lagi dari riwayat kesehatannya Pak Robert Tambunan Masalah kesehatannya ada diabetes Kadar gula darahnya mencapai 340 Ini tinggi Di atas 200 Total ini gak boleh Apa ya Di atas 200 kan Udah berbahaya ya Iya udah berbahaya Hipertensi Waduh tekanan darah coba Normalnya itu 120 per 80 Beliau pernah mencapai 200 perseratus Ada gangguan di jantung Irama jantung Dan juga ada sumbatan di pemuluh darah jantung Sebesar 60 persen Ya 60 persen ya Tapi beliau tidak tinggal diam Pemirsa beliau menggunakan teknologi laser Dan perubahannya Kadar gula darah terakhir di 136 Tekanan darahnya yang sistolik stabil di 120 Keluhan ngeri dada sudah jauh berkurang Termasuk tremor dan vertigo nya Sudah tidak terasa lagi Tidur lebih nyenyak Lebih berkualitas Dan lebih bertenaga Pak Robert luar biasa Ya Pak Robert Ada yang mau disampaikan tidak Kepada pemirsa GoHealthy Karena saya tahu Bapak adalah Pemirsa Setia GoHealthy Terima kasih loh Pak Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa lainnya? Ya supaya mari kita Menggunakan teknologi laser Apalagi yang tensinya tinggi ya kan Terus Gula darahnya tinggi Kolesterolnya tinggi Dan asan uratnya tinggi Ya marilah kita menggunakan itu Supaya kita yang lensia ini Sehat untuk menjalani kehidupan kita Di hari-hari yang akan datang Ya saya setuju dengan Apa yang dilakukan Pak Robert Jadi disiplin ya Disiplin dengan menerapkan Empat pilar perolah hidup sehatnya Melakukan permisahan kesehatan secara berkala Kemudian mengikuti saran dokter Dan kemudian disiplin penggunaan teknologi lasernya Jadi ini semuanya digunakan Atau dilaksanakan bersama-sama Dan harapannya Kesehatan itu bisa didapatkan Dan kemudian bisa dinikmati Yang belum sakit juga harus menjaga Kesehatannya sedini mungkin Persiapkan diri kita Ketika kita memasuki pensiun Jangan sampai sakit Salah satu caranya adalah Dengan menjaga Kualitas darah dan pembuluh darah Anda Sedini mungkin menggunakan teknologi laser Pemirsa Jika Anda punya keluhan kesehatan yang sama Seperti Pak Robert Yuk Ikuti langkah beliau Upayakan sesegara mungkin Untuk mengatasi keluhannya Dan meningkatkan kesehatan kita dengan maksimal Manfaatkan teknologi laser dong Seperti Pak Robert Yang sudah membuktikan Kesehatannya semakin meningkat Setelah menggunakan teknologi laser Dokter laser Atau Acu Laser Ultimate ini Adalah sebuah alat kesehatan Yang sangat praktis Dan mudah digunakan Kita bisa melakukan terapi Dimana saja dan kapan saja Cukup digunakan di garis Pergelangan tangan sebelah kiri kita Dua kali sehari saja Dengan durasi bisa kita pilih 15 sampai dengan 60 menit Nanti Sinar lasernya akan menyinari Pembuluh darah nadi Sini Dan juga titik akupuntur Yang ada di pergelangan tangan Nah dokter laser Maupun akupuntur ini Nanti akan menstimulasi tubuh Untuk mengoptimalkan Produksi nitrik okside Manfaatnya adalah Untuk melenturkan dan melebarkan Pembuluh darah Yang juga bisa mencegah terjadinya Agregasi trombosit Dan mencegah pengentalan darah Yuk pemirsa Mari Jaga kesehatan tubuh kita Sebelum terserang komplikasi Dengan menjalankan Empat pilar hidup sehat Dan melengkapinya Dengan menggunakan dokter laser Maupun akulaser Dari GoGo Mall Jadi silahkan hubungi nomor Yang ada di layar kaca Anda Pemirsa Nanti call center kami Akan membantu Anda Untuk menjelaskan secara detail Bagaimana cara Anda Untuk mendapatkannya Dan juga ada layanan Konsultasi dengan dokter Jika Anda sudah memiliki Alat kesehatannya Yang harus Anda ketahui Pemirsa Kalau produk dokter laser Ataupun akulaser ultimate Yang asli itu berkualitas Juga bermanfaat Bergaransi Dan terdaftar resmi Di pemerintah Hanya ada di GoGo Mall Jadi ketika Anda ingat Teknologi laser Yang harus Anda ingat juga adalah Dokter laser Dan juga akulaser Dari GoGo Mall Tidak pernah ada bosannya Saya mengulang kalimat ini Pemirsa Ingat Kualitas darah Menentukan kualitas hidup kita Mari Atasi masalahnya Dan cegah komplikasinya Sebelum terlambat Terima kasih Pak Robert Yang ada di Medan Sehat selalu Ya juga buat Para praktisi kesehatan Mbak Preti Dan juga Mas Boy Terima kasih Dan tentunya Anda Pemirsa Pemirsa Setia Go Healthy Ya Nah Kami ini ingin selalu Mengadakan perbaikan Dalam setiap saat Jadi jika Anda Pemirsa Punya kritik atau saran Silahkan sampaikan Melalui alamat email Di bawah ini Kami mamit Sampai jumpa lagi Di edisi Go Healthy berikutnya Cara tepat Hidup sehat Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.